Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fadilatul Ilmiah sebagai narator dari kelompok E Di sini kelompok kami akan menampilkan sebuah film pendek yang berisikan nilai Pancasila yaitu sila kedua Sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Di SMA Tadika Mesra ada murid yang bernama Femita Femita merupakan murid yang pintar dan baik hati Femita sering dibully oleh teman-temannya karena hanya dia yang nampak berbeda di sana SMA Tadika Mesra merupakan SMA yang terkenal elit karena hanya anak-anak orang kaya yang dapat bersekolah di sana Tapi pada kenyataannya Femita mendapatkan beasiswa sehingga dia bisa bersekolah di sana Meskipun dia adalah anak dari keluarga yang kurang mampu Karena pakaian Femita yang nampak lusuh dia sering menjadi bahan cemohan teman-temannya Namun meskipun begitu dia tidak pernah dendam kepada mereka Dan dia selalu diam saat dibully Tapi pada suatu hari tidak hanya ucapan pedas yang dia dapatkan tetapi juga dia mendapatkan perlakuan yang buruk Astagfirullahaladzim kamu ada masalah apa sih sama aku Ada masalah apa? Ada masalah apa? Yang ada tuh, dulu yang banyak masalah sama kita Emang aku ngapain kalian? Yolanda yang sedang berjalan ke kantin tidak sengaja melihat Femita menangis dan menghampirinya Loh Fem, kamu kenapa nangis? Tidak apa-apa kok Yol Kamu diganggu siapa lagi kali ini? Tidak kok Yol, aku tidak apa-apa Aku aja deh Fem, ngapain sih kamu itu nutupin kelakuan orang-orang jahat itu Aku diganggu sama Mita, sama Akin Bukuku disiram air Yol Dan mereka bilang aku banyak salah sama mereka Mereka ngatain aku menafik lah Sok lah Tapi jujur deh Yol Aku gak tau salahku apa Karena kan aku jarang banget ngobrol sama mereka Sabar ya Fem, aku disini minta maaf atas nama Akin ke kamu Aku juga gak tau kalau sepupu aku itu suka bully kamu Nanti pasti aku bakal tegur dia kok Iya, makasih banyak Yol, kamu udah baik sama aku Ya, tenang aja, kan kita temen Yaudah yuk, kita ke kelas aja sekarang Daripada disini sendirian Di suatu tempat, Akin dan Mita sedang tertawa terbahak-bahak Karena berhasil membuat Fem, Mita menangis Eh, lu tadi liat gak mukanya si Fem, Mita? Ya ampun, lu cu banget tau kalau kayak nangis kayak gitu Ya ampun Haha, iya Mif, gue setuju Iya mak, enggak akan terus gituin Soalnya udah ngerebut posisi lu peringkat 1 di kelas Kalian tuh keterlaluan tau gak? Makasih lu, dateng-dateng ngegas, cari masalah lu sama gue Kalian tuh gak boleh gitu sama Fem, Mita Fem, Mita kan juga temen kita Hah? Temen? Lu aja kali? Gak sudi gue Iya Yor, ngapain sih lu bena-bena dia? Dia kan udah ngerebut posisi Mif, Tadi kelas Dan si Fem, Mita itu bukannya merebut posisi si Mif, Tah Tapi ya emang si Mif, Tanya aja yang belajarnya kurang tekun Makanya dia bisa kalah kan dari si Fem, Mita Gitu kek sama temen, apalagi kamu nih Kita loh, di keluarga kita itu ya Gak pernah loh diajarin buruk kayak gini Tapi kenapa? Kenapa kok kamu ikut-ikut si Mif, Tah Buat ngejelek-jelekin si Fem, Mita sih? Ya maaf Yor Mif, Tah kan temen gue Jadi gue harus bantuin Mif, Tah Iya Yor Pancasila kan udah ngelarang kita buat jahatin orang lain dan beda-bedain orang lain Hargain dia, dia kan susah-susah dapetin beasiswa buat sekolah sini Jangan beda-bedain dia Cuman karena dia beda sama kalian Cuman karena dia gak punya segalanya kayak kalian Makanya besok kalian harus minta maaf ya sama Fem, Mita Iya Yor Esoknya, Akin dan Mifta mendatangi Fem, Mita lagi Namun kali ini bukan untuk membuli Fem, Mita Tetapi untuk meminta maaf dan untuk memperbaiki kesalahannya Dan semenjak saat itu Fem, Mita dan mereka bertiga menjadi berkawan baik Demikian film pendek yang dapat kami buat Mohon maaf jika terdapat kesalahan Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Semata Wassalamualaikum Wr. Wb